Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI tahun 2018 Oke langsung saja mari kita bahas ini dia soalnya Intro Oke jadi ini adalah soal SIMAK UI tahun 2018 Nomor 4 Langsung saja disini diberikan sistem A pangkat 2X Kurang 3Y sama dengan 1 4 per 3 A tambah 3 per 2X tambah 1 per A tambah 1 Kali Y sama dengan 6 Agar sistem tersebut tidak memiliki tepat 1 solusi Maka A sama dengan Nah disini saya mempunyai rumus Jika garis itu berpotongan Ini berpotongan ya Maka kemiringannya itu M1 tidak sama dengan M2 Ini berpotongan ya Kemudian rumus yang kedua itu sejajar Jika garisnya sejajar Maka M1 itu sama dengan M2 Jadi kemiringannya itu sama Kemudian yang ketiga itu sama Maksudnya disini ada 2 garis ya Cuma dia Cuma dia disini dalam satu tempat Jadi itu rumusnya M1 sama dengan M2 Nah disini sejajar dengan sama Itu rumusnya sama Namun di garis yang sama ini Konstantannya juga sama Jadi itu adalah perbedaannya ya Nah jadi itu adalah rumusnya Nah kemudian Jadi kita memakai rumus yang M1 sama dengan M2 Setelah itu jadi kita tulis A pangkat 2 X dikurang 3 Y Sama dengan 1 Nah jadi untuk mencari kemiringan itu Menggunakan Y sama dengan M X Nah dimana disini Y nya 3 Y M X nya A pangkat 2 Jadi Y sama dengan A pangkat 2 per 3 Eh sorry Maksudnya ini ya Jadi menggunakan Y sama dengan M X Kemudian Y nya itu ini 3 Y Kemudian X nya A pangkat 2 Jadi Y sama dengan A pangkat 2 dibagi 3 Jadi ini adalah kemiringan yang pertama Ini kemiringan yang pertama Oke kemudian kemiringan yang kedua Yaitu 4 per 3 4 per 3 dalam kurung A Tambah 3 per 2 Untuk kurung X Tambah 1 per A Tambah 1 Y sama dengan 6 Nah jadi kita juga menggunakan Rumus seperti ini ya Y sama dengan M X Untuk mencari kemiringan Dari rumus ini Jadi kita memperoleh M2 Sama dengan Min 4 per 3 Dalam kurung A Ditambah 3 per 2 Per 1 per A Tambah 1 Dari mana kita mendapat ini Jadi ini itu didapat Kita juga masukkan seperti ini ya Jadi teman-teman Masukkan sendiri Agar kalian bisa lebih paham Oke nah sesuai tadi dengan Rumus ini kita menggunakan M1 sama dengan M2 Jadi disini M1 Sama dengan M2 Dimana M1 nya itu Y sama dengan A pangkat 2 per 3 Sama dengan M2 nya itu Min 4 per 3 Dalam kurung A tambah 3 per 2 Per 1 per A tambah 1 Nah setelah itu kita kali silang Disini Y nya tidak perlu kita tulis ya Jadi kita kali silang A pangkat 2 Dikali 1 per A Jadi A Kemudian plus A pangkat 2 Kali 1 A pangkat 2 Sama dengan Nah ini kita kali silang Min 3 kali min 4 Min 12 Bagi 3 min 4 Kali A min 4 A Kemudian Min 3 dikali min 4 Min 12 Bagi 3 Sama dengan min 4 Dikali 3 min 12 Per 2 Jadi min 6 Nah setelah itu kita kumpulkan A Jadi A pangkat 2 Nah ini kan A Disini ada min 4 A Kita pindahkan menjadi positif Jadi 1 tambah 4 Jadi sama dengan 5 A Kemudian 6 nya kita bawa ke ruang sebelah kiri Positif 6 Dengan 0 Nah sekarang kita tinggal jabarkan Disini A Disini A Kita cari perkalian yang jika dikali Mendapatkan 6 Jika ditambah mendapat 5 Jadi jawabannya 3 dan 2 ya 3 kali 2 kan 6 Kemudian 3 tambah 2 5 Sama dengan 0 Oke jadi A sama dengan Min 3 Atau A sama dengan Min 2 Jadi jawabannya yaitu Eh Oke jadi ini adalah Soal simak UI Tahun 2018 nomor 5 Himpunan penyelesaian dari Pertidaksamaan akar X kuadrat dikurang 4 Lebih kecil sama dengan 3 dikurang X adalah Nah jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini Kita menggunakan cara checkpoint Dimana checkpoint itu Kita cek optionnya Satu persatu Apakah memenuhi Pertidaksamaan ini Oke langsung saja Kita kerjakan Nah disini kan akar X pangkat 2 dikurang 4 Lebih kecil sama dengan 3 dikurang X Nah anggaplah kita Memisalkan X itu sama dengan 0 Nah jika X sama dengan 0 Kita masukkan X ini kita ganti dengan 0 Jadi Akar X pangkat 2 dikurang 4 Lebih kecil sama dengan 3 dikurang X Nah ketika kita X diganti dengan 0 Jadi 0 pangkat 2 kan 0 dikurang 4 Minus 4 Minus ya Minus 4 Akar minus 4 Lebih kecil dari 3 dikurang 0 3 Nah dimana Jawabannya ini Akar minus 4 Nah syarat akar itu Tidak boleh minus Atau tidak keril Jadi untuk X sama dengan 0 Itu adalah Salah Jadi kita melihat optionnya Dimana ada Di antara 0 disini Jadi itu adalah Jawaban yang salah Nah di bagian A Ini kan tidak ada 0 Di bagian B juga tidak ada Kemudian di bagian C Nah ini adalah Minus 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 13 per 6 Jadi disini ada 0 ya Disini ada 0 Jadi C ini sudah salah Kemudian di bagian D Nah ini juga X lebih kecil sama dengan 13 per 6 Dimana yang lebih kecilnya Pasti disini ada 0 dong Jadi disini salah Kemudian ini 2 Lebih kecil dari X lebih kecil dari 13 per 6 Disini tidak ada ya Oke kemudian Kita Jadi jawaban yang tersisa Tinggal A B dengan E Karena C dengan D Itu terdapat 0 Jadi dia sudah salah ya Kemudian kita Melihat dari option A B E Itu yang membedakan Disini ada minus 2 Di bagian A dan B Ada minus 2 Sedangkan di bagian E Itu tidak ada Jadi mari kita Menganggap lagi X nya itu Sama dengan Minus 2 Nah X nya itu Kita ganti dengan Minus 2 Jadi Minus 2 Di pangkat 2 Kan 4 4 kurang 4 0 Nah akar 4 kan 0 Jadi 0 ya Sama dengan Nah disini 3 dikurang Minus 2 Jadi 3 dikurang minus 2 5 Disini lebih kecil ya Sorry 0 lebih kecil Sama dengan 5 Nah jadi Ini adalah Pernyataan yang benar Nah jadi Minus itu Benar Nah jadi E ini Salah ya Mengapa? Karena disini Bukan minus 2 Jadi disini Salah Disini E nya salah Oke Kemudian Di bagian Jadi sisa A dengan B ya Kita melihat Yang membedakan Disini A ini Dia 2 lebih kecil Sama dengan X Lebih kecil Dari 13 per 6 Dimana 13 per 6 ini 2 2 1 per 6 ya Ini juga bisa disebut 2 1 per 6 Kemudian Di bagian B ini 2 lebih kecil Sama dengan X Jadi Dia Tidak Apa Yang di bagian A ini Cuma Sampai 2 1 per 6 Sedangkan Di bagian B ini Lebih besar Dari X nya ini Lebih besar Sama dengan 2 Jadi Disini bisa 3 bisa 4 Sedangkan Di bagian A itu Cuma sampai 21 per 6 Jadi kita Memisalkan X sama dengan 3 Nah jika kita Misalkan X sama dengan 3 Maka 3 pangkat 2 9 9 kurang 4 Akar 5 Nah akar 5 Lebih kecil Sama dengan 0 Nah ini Persamaan Salah ya Nah jadi Bagian B ini Salah juga Jadi yang benar Adalah A Segitu dulu Video pembahasan UI tahun 2018 Jika teman-teman Mempunyai soal-soal Untuk tes di kemudian hari Silahkan kirim ke saya Insya Allah Saya akan membahasnya Kemudian Memasukkannya ke Youtube Oke Jangan lupa Like dan Subscribe Karena like dan subscribe Itu gratis Tidak memutuskan Apapun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax